Intro Assalamualaikum Salam satu Nusantara Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita Kali ini kami akan membawakan Satu lagi topik menarik Iaitu siapa Bajau Sejarah Bajau yang tersembunyi Mari sama-sama kita dengarkan Apakah kisah sejarah bangsa kita Untuk kali ini Suku kaum Bajau Adalah kedua terbesar Di Kepulauan Sulu Yang juga terdapat Di Pesisiran Pantai Mindanao Bajau juga terdapat Di Borneo Utara Iaitu Sabah Ini bukanlah Perkara pelik Sekiranya kaum Bajau Turut berada di Sabah Kerana Pada masa lalu Sabah adalah di bawah Kekuasaan Kesultanan Sulu Telah berlaku kekiliruan Tentang asal-usul kaum Bajau ini Terutamanya kepada orang-orang Sulu Dan masyarakat Malaysia sendiri Sekiranya kita meneliti sejarah Maka adalah jelas Kaum Bajau ini Datang dari Sumatera Atau dari Kepulauan Riau Iaitu Johor Lama Kaum Bajau ini disebut juga Dalam sejarah Melayu Sebagai orang laut Atau orang selat Orang selat Ataupun orang laut Yang kita kenali Sebagai orang Bajau Hari ini Bukanlah penduduk Asal Kepulauan Sulu Melainkan berasal Dari Kepulauan Riau Johor Lama Iaitu Temasek Sejarah telah mencatatkan Bagaimana kaum Bajau ini Datang Ke Sulu Kerana menjadi pengiring Kepada pendakwa Alil Bait Iaitu Syed Abu Bakar Beliau merupakan pengasas Kesultanan Sulu Yang pertama Kemungkinan juga Datang bersama Syed Karimul Magdum Kaum Bajau juga Datang bersama Syed Muhammad Kebungsuan Kemindanau Iaitu pengasas Kesultanan Mingindanau Pada tahun 1515 Mesihi Jasa kaum Bajau Kepada Ahlul Baik Sangatlah besar Sehinggakan ada Kerabat Kesultanan ini Berkawin campur Dengan para pemimpin Kaum Bajau Selepas itu Sebab itulah Kaum Bajau Yang ada di Sulu Telah terbahagi Kepada beberapa kumpulan Yang terpisah Antara pulau-pulau Di Kepulauan Sulu Hinggalah Kebur Niok Utara Yaitu Sabah Gaya hidup mereka Telah berubah Dari cara hidup asal Yang berumah Dalam perahu Yaitu lepa-lepa Kepada hidup di darat Bersama orang-orang Tausu Bergantung sejauh Mana dekatnya Hubungan mereka Dengan para datuk-datuk Atau kerabat Di Raja Sulu itu Maka Wujudlah Suku Bajau Balengingi Bajau Kau Lungan Bajau Jangumapun Bajau Simunul Bajau Tandobas Bajau Umus Matata Bajau Tabawan Bajau Belimbing Bajau Sibutu Bajau Pelau Dikenali sebagai Orang laut Yang tinggal Dalam perahu Lepa-lepa Dan beberapa Suku Bajau Lagi Kalau di Malaysia Terutamanya Sabah pula Dikenali sebagai Bajau Kota Belut Dan Bajau Sempurna Perlu dijelaskan Di sini Pada peringkat awal Bukan semua Orang laut ini Menganut Islam Sekalipun mereka Datang Ke Pulauan Sulu Mengiringi Ulama besar Ahlul Baid itu Tadi Tetapi Setelah mereka Yaitu Orang laut Bergaul rapat Dengan orang Tawsu Maka Sedikit demi Sedikit Mereka dapat Diislamkan Walaubagaimanapun Sebagian besar Bajau Pelau Yaitu Bajau Laut Masih Tiada agama Sehingga Kini Yaitu Athos Atau Menganut Anisma Mungkin Para pendakwa Menghadapi Kesukaran Mengislamkan Mereka Disebabkan Gaya hidup Pelau Yang sentiasa Dalam perahu Yaitu Lepa-lepa Mereka Sebab itulah Mereka Enggan duduk Di darat Sebagaimana Suku Bajau Lain Dalam Dalam wilayah Kesultanan Sulu Golongan Yang Paling Berkuasa Selain Dari Sultan Yalah Para Datuk-Datuk Diraja Sulu Dari Kaum Tawsuk Kemudian Para Datuk-Datuk Anugrah Yaitu Orang-orang Kaya Selain Itu Juga Ahlul Baid Seperti Para Syarif Syarif Yang Kebanyakannya Para Ulama Adalah Juga Yang Sangat Dihormati Oleh Orang-orang Sulu Setelah Kedatangan Orang-orang Bajau Suasana Persekitaran Kepulauan Sulu Telah Berubah Pantai-pantainya Bertambah Meriah Dengan Pelbagai Aktiviti Laut Oleh Orang-orang Bajau Dikongsi Bersama Orang-orang Tawsuk Dalam Persekitaran Yang Mana Terdapatnya Orang-orang Laut Yang Ramai Itu Maka Satu Suasana Telah Terbentuk Yaitu Penguasaan Terhadap Atil Laut Dari Orang-orang Bajau Ini Orang-orang Bajau Telah Dibagi-bagikan Mengikut Kawasan Oleh Para Datuk-datuk Yang Mana Para Datuk Ataupun Penguasa Tempatan Harus Menjaga Kebajikan Dan Melindungi Mereka Yaitu Orang Laut Pada Masa Yang Sama Orang-orang Bajau Pula Menjual Hasil-hasil Tangkapan Mereka Kepada Datuk Yang Menjaga Mereka Maka Maka Wujud Ikatan Tolong Tolong Antara Mereka Sebagian Orang Mengatakan Bahawa Orang-orang Bajau Ini Hanyalah Hamba Abdi Kepada Orang-orang Tawsu Tuduhan Ini Adalah Dusta Dan Berniat Jahat Yang Sudah Tentu Tiada Asas Dalam Sejarah Yang Boleh Dijadikan Sandaran Kebencian Hanya Berdasarkan Beberapa Kes Terpencil Yang Dilakukan Individu Tawsu Terhadap Kaum Bajau Tidaklah Boleh Dijadikan Alasan Bahawa Orang-orang Bajau Adalah Hamba Abdi Kepada Kaum Tawsu Sebeliknya Ramai Orang Bajau Menjadi Pahlawan Bersama Orang Tawsu Melawan Penjaja Dan Ramai Di kalangan Orang Bajau Juga Berkahwin Dengan Keluarga Para Datuk Dan Mendapatkan Hak Sebagaimana Orang Tawsu Sendiri Walaubagaimanapun Perlu Dijelaskan Di sini Sememangnya Wujud Aktiviti Penghambaan Ketika Dulu Semasa Zaman Kesultanan Yang Awal Lagi Yang Kebanyakannya Berlaku Setelah Satu-satu Peperangan Berlangsung Yang Kalah Perang Sudah Tentu Akan Menjadi Tawanan Tawanan Yang Tidak Dapat Ditebus Biasanya Akan Dijadikan Hamba Abdi Dan Boleh Diperjual Belikan Bekara Seperti Ini Berlaku Di mana-mana Tempat Di seluruh Dunia Ketika Dulu Dan Sesiapa Saja Yang Boleh Dijadikan Hamba Tanpa Mengira Warna Kulit Sekiranya Tertangkap Atau Kalah Perang Dan Sebagainya Bajau 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 Dipanggil Sama Atau Samal Bajau Dan Samal Atau Sama Adalah Berasal Dari Bahasa Melayu Sendiri Iaitu Berjauhan Dan Sama Sama Orang Laut Yang Asal Ialah Seperti Orang Pelau Itu Mereka Hidup Dan Matinya dalam perahu lepa-lepa mereka di laut yang sudah tentu sentiasa berjauhan dengan daratan. Sebab itu mereka digelar berjauh atau bajau. Orang laut juga bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain secara nomad dan bersama-sama. Sehinggakan ketika mereka mengiringi ulama Ahlul Bait itu ke Sulu dan Bindanau, mereka juga bersama-sama. Sebab itu mereka digelar Sama atau dalam pelat orang tausuk dipanggil Sama. Kami tidak mendapatkan maklumat lain tentang kedatangan orang bajau ke Pulau Sulu melainkan yang dinyatakan oleh pencatat sejarah Eropa seperti Alexander Drembley. Pada tahun 1737 hingga 1808 Mesih, seorang ahli geografi Skotland dan Daniel E. Schupper yang ditulis oleh perpeser Cheser Adib Majul dalam bukunya yang terkenal Muslim in the Philippines. Juga penyelidikan yang dibuat oleh Cynthia Chow, Research Trend on Southeast Asia Sea Nomads. Yang menariknya, kedatangan bersaudara Ahlul Bait itu ke Sulu dan Bindanau adalah tidak dapat dipisahkan bersama kedatangan orang-orang bajau ini sekalipun kedatangan saudara Ahlul Bait itu adalah selang beberapa puluh tahun lamanya antara satu sama lain. Prof. Cheser Adib Majul mencatatkannya. Terdapat dalam laporan Alexander Drembley tentang legenda perpecahan orang bajau dari Johor. Perkahwinan Raja Bukuinda dengan Puteri Bajau dalam legenda tersebut. Perkara di atas juga ada terdapat dalam tulisan Daniel E. Schupper, The Sinomads, A Study Based on the Lecture of the Maritime Bought People of Southeast Asia. Prof. Cheser menyatakan bahawa terdapat satu versi memperkatakan tentang seorang puteri bajau yang datang dari Semelanjung, Tanah Melayu sementara versi-versi lain menyebut bahawa puteri itu adalah puteri Sultan Johor yang diiringi oleh orang bajau ke Sulu. Kedatangan orang-orang bajau ke Filipina, Selatan adalah dalam dua gelombang. Prof. Cheser mengatakan bahawa orang bajau telah datang ke Sulu selepas beberapa waktu kedatangan Tuan Masyaika dan sebelum kedatangan Karimul Magdum bermakna bermula dari Riau dan Johor iaitu orang bajau bergerak beramai-ramai ke Sulu dan melalui Brunei dan terus ke Sulu. Dalam sejarah Brunei ada peristiwa yang boleh dirujuk antaranya orang-orang bajau datang terlebih dahulu ke Brunei bersama Sultan Brunei pertama bernama Awang Alak Betatan. Baginda memeluk agama Islam dan berkawin dengan puteri Sultan Johor iaitu Johor Lama ataupun Temasik sekitar 1368. Nama Islam Awang Alak Betatan ialah Sultan Muhammad Shah iaitu Sultan Brunei pertama pada tahun 1363 hingga 1402. setelah perkawinan itu Sultan Brunei ini berangkat ke Brunei dari Johor dengan diiringi oleh orang-orang bajau atas perintah Sultan Johor. Diulangi catatan Profesor Cesar dalam bukunya Islam di Filipina menganggarkan bahawa kedatangan orang bajau ke Sulu mestilah antara kedatangan Tuan Masyaika beliau dianggarkan sezaman dengan Tuhan ataupun Tuan Magbalu wafat pada 1310 di Sulu. Dan Karimul Magdum itu beliau dianggarkan telah berada di Sulu sekitar tahun 1400 hingga 1420 sebelum Syarif Ali barakat menjadi Sultan Brunei pada tahun 1425. Kalau kita perhatikan anggaran Profesor ciasa bahawa kedatangan orang bajau yang pertama ialah antara kedatangan Tuan Masyaika dan Syaiq Karimul Magdum itu maka satu persoalan siapa pula yang bawa orang-orang bajau itu ke Sulu dari Brunei. Sememangnya orang bajau telah berada di Brunei bersama ketibaan Sultan Muhammad Shah bersama Permaisuri Beginda dari Johor itu pada tahun 1368. Lalu bagaimana pula orang bajau itu pergi ke Sulu begitu saja? Kami menganggarkan dua kemungkinan di sini bahawa kedatangan orang bajau yang pertama ke Sulu ialah bersama Syaiq Karimul Magdum dengan alasan orang bajau tidak mungkin datang ke Sulu tanpa pemimpin. Syaiq Karimul Magdum yang juga terkenal dengan panggilan Tuan Syarif Awliya adalah yang terawal berdakwah ke Sulu. Masalahnya pula adakah Syaiq Karimul Magdum itu datang ke Sulu melalui Brunei atau melalui Sulwisi atau Kalimantan sebab ada catatan yang menyatakan Karimul Magdum ini adalah ayah anda kepada dua wali songgo di Indonesia. Apakah tidak mustahil pula orang-orang bajau ini datang ke Sulu bersama Syaiq Abu Bakar kerana dengan jelas Syaiq Abu Bakar telah sampai ke Sulu sekitar tahun 1450-an setelah singgah di Brunei dan meneruskan perjalanan ke Sulu. Beliau singgah di Brunei dan mendapati rakan seperjuangannya dan yang lain yang juga ahlil baik iaitu Syarif Ali Barakat telah berada di Brunei sebab itu beliau meneruskan perjalanan dakwanya ke Sulu. Kemungkinan pada masa ini orang bajau masih ada di Brunei dan mengeringi Syaiq Abu Bakar ke Sulu atas arahan Sultan Brunei itu. Kedatangan orang bajau ke Sulu bersama-sama menemani Syaiq Muhammad ke Bungsuan iaitu adik kandung kepada Syaiq Abu Bakar yang berlainan ibu ke Mindanao yang datang dari Johor dan seterusnya menjadi Sultan Megindanao yang pertama pada tahun 1515 Mesir. Bonda Syaih Muhammad ke Bungsuan juga adalah kerabat di Raja Johor iaitu Johor Lama ataupun Temasek. Sebab itu orang bajau juga terdapat di Mindanao termasuk sekitar Davao. Kedatangan orang bajau ke Mindanao bersama Syaih Muhammad ke Bungsuan tiada perselisian pendapat di kalangan ahli sejarah. Maka dengan itu bertambah besarlah bilangan kaum bajau di Kepulauan Sulu dan Mindanao itu. Mengapa kami katakan orang bajau membawa rahmat kepada orang Sulu dan Mindanao? Kami berani mengatakan bahawa Kepulauan Sulu dan Mindanao telah berseri dan meriah dengan kedatangan orang bajau. Kehadiran orang bajau menjadi sumber kekuatan tambahan kepada masyarakat Kepulauan Moro itu. Sebab Kepulauan yang tidak punya kaum bajau di pantainya telah ditewaskan oleh penjajah sekaligus terjajah dan menjadi wilayah Kristian Spanyol. seperti Kepulauan Utama di utara iaitu Visayak, Luzon dan Sibu dan lain-lain lagi. Dengan kedatangan bajau juga telah menambah lagi bilangan suku kaum di Kepulauan Moro. Malah kaum bajau juga telah terbahagi kepada beberapa suku iaitu sub-etnik lagi mengikut pulau dan kekuasaan para Datuk-Datuk Tausu yang menjaga mereka. Dengan kedatangan bajau juga telah merancakkan lagi aktiviti perdagangan di sekitar Kepulauan Moro. Sebelum ini orang tausuk melakukan sendiri kerja menyelam mutiara agar-agar laut dan apa saja yang berharga dari laut. Semenjak kedatangan bajau kerja demikian telah menjadi mudah disebabkan bajau memang pakar menyelam dan rajin. Sebab itulah hubungan antara bajau dengan tausuk begitu rapat. Suku kaum bajau yang sangat rapat dengan masyarakat tausuk ialah Bajau Belengingi hinggakan Bajau Belengingi terikut-ikut dengan keberanian kaum tausuk. Kekuasaan Bajau Belengingi terhadap pulau Belengingi dan pulau-pulau sekitarnya dengan binaan kota pertahanan yang hebat dan kuku telah menarik perhatian Spanyol. Walau bagaimanapun seperti yang disebut oleh Professor Chaser bahawa Bajau Belengingi adalah samar-samar kepatuhannya terhadap institusi Kesultanan Sul. Ini menunjukkan keadaan Bajau Belengingi yang agak bebas dari lingkungan kuasa Sultan menyebabkan mereka menjalankan aktiviti pelayaran bersama kaum Iranun pun dengan begitu bebas sebab itu Bajau Belengingi sangat mahir dengan pelayaran. Sejarah telah mencatatkan bagaimana Bajau Belengingi ini bersekongkol dengan kaum Iranun untuk menjalankan aktiviti melanun di perairan Laut Sulu. Kebanyakan yang mereka samun ialah pedagang-pedagang yang berasal dari wilayah kekuasaan Spanyol. Kepakaran Belengingi melanun bersama Iranun adalah tiada tolo bandingnya hinggakan lanun-lanun kaum Tausuk sendiri tenggelam oleh populiti Belengingi dan Iranun. Aktiviti Belengingi dan Iranun inilah yang menambah penderitaan pihak Spanyol hinggakan pihak Spanyol meminta kepada Sultan Sulu mengawal pelanunan mereka. Nampaknya Sultan Sulu tidak pula melakukan tindakan proaktif membentras kecuali lanun yang menjejaskan kepentingannya. Mungkin Sultan pun tahu bahawa yang disamun hanya pedagang-pedagang dari wilayah Spanyol. Suku kaum Bajau Belengingi terkenal dengan keberanannya berperang. Adat resam dan budayanya 100% sama dengan orang Tausuk. Alunan atau seleng bahasa Bajau yang mereka tutur lebih hampir dengan alunan bahasa Su yang ditutur oleh Tausuk Orang Bajau Belengingi lebih fasi bertutur bahasa Su berbanding kaum-kaum Bajau yang lain. Ini disebabkan begitu rapatnya hubungan mereka dengan kaum Tausuk. Ramai di kalangan Datuk-Datuk Tausuk berkawin campur dengan Bajau Belengingi dan sebagiannya menjadi Datuk-Datuk yang dihormati. Lokasi Bajau Belengingi adalah di sekitar kepulauan antara Pulau Basilan dan Pulau Suk yaitu Sulu seperti di Pulau Sangbai Pulau Belengingi Pulau Dasalan dan pulau-pulau di sekitarnya. Terima kasih.